Hai masyarakat masyarakat coba panjang dengan kecek di depan itu ada siapa masyarakat ini kita mau bas busam Sudin kok malah kalau boneka ini Jangan dipegang masyarakat ya tembela coba cek cek masyarakat masyarakat cek 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 hahaha masyarakat kamu jangan berani-berani memegang boneka ini masyarakat ini boneka biasa Coba masyarakat jangan ini kita merima tantangan dari gusam Sudin Mas Amet Oh sebaratnya tuh satu bilyar ya benar sekali tapi mbak lo yakin dengan semua yang bahwa katakan itu ya ya jangan-jangan main-main bahwa gusam Sudin itu serius loh beliau itu juanya memang ingin menobatkan dukun santet yang punya ilmu hitam ya saya bukan memiliki dukun santet ya tapi saya bisa menyantet jika saya mau tunggu-tunggu makna bello gini bello dia tubuhnya itu berarti udah siap Iya dia betul-betul siap untuk menobatkan dukun santet benar tapi apakah sudah eh kusam Sudin tidak ingin melihat matahari terbit lagi itu bukan urusan Mbak Hilo kenapa Mbak Hilo seperti itu murka Mbak Hilo Apakah kusam Sudin sudah bosan hidup karena kusam Sudin berani menerima tawaran atau mengadakan sayembara hahaha sekarang Mbak Hilo harus memahami dulu makna kusam Sudin membuat sayembara itu ya Mbak Hilo saya bukan emosi Mas Ameh sekarang Mbak Hilo cerita dulu ke kita ya Mbak Hilo terus serang punya nggak ilmu santet ilmu hitam saya bisa saja menyantet kalau saya mau tapi ketika nanti seandainya mati gusam Sudin siapa yang bertanggung jawab beliau yang bertanggung jawab Mbak Hilo beliau sudah mengatakan bersedia di atas materi jika anda siapapun berhasil menumbangkan gusam Sudin dalam satu menit maka hadiahnya satu miliar Mbak Hilo jangan sesumbar itu ya begini yang sumber itu siapa sebenarnya sumber adalah bukan para-para yang para penyantet yang sumber itu adalah gusam Sudin sendiri kenapa dia meminta disantet dan berani untuk membayar ketika dia tewas Nah itu suatu pertanyaan bagi saya Iya Mbak Hilo Mbak Hilo ini sama kayak kayak dukun-dukun lain ini nggak ngerti maksud dan tujuannya yang jendengan seharusnya ngerti karena beliau mengenal Pak jendengan mengenal sosok kusam Sudin Iya begini dan ini jangan-jangan mas Amet ini semua gara-gara uang mas Amet begini mas Amet dibutakan ya Iya ini saya untuk ingatkan kepada gusam Sudin ya jangan terlalu berlebihan untuk menonjolkan ilmu-ilmunya nah saya sih bisa saja menyingkirkan kekuatan ilmu dari gusam Sudin Oh siapa Mbak Hilo mohon maaf siapa Mbak Hilo karena begini ya Mbak Hilo seperti dirasuki jin teman-teman dirasuki setan bukan asal ngomong eh eh denger dulu gusam Sudin sudah berlebihan ya karena begini dia sudah berani untuk meminta di santet nah yang ngerti kata bahwasannya dia seolah-olah memiliki ilmu kesaktian ataupun ilmu kebal terhadap santet ya saya bisa saja untuk membuat itu santet itu tembus mbak Hilo perlu mbak Hilo ingat perlu mbak Hilo ketahui gusam Sudin melakukan itu ya juga beliau menyat mengatakan ya untuk menangkal santet teman-teman itu harus punya apa ya masyarakat asmi apa yaitu harus berbuduk hati yang suci ya maka Insyaallah santet akan mental eh eh denger itu kita nggak boleh terkabur ya walaupun kita ambil wudu bahayalah eh denger tunggu dulu mbak Hilo apa kata gusam Sudin sombong untuk kesombongan kenapa tidak santet itu kan kesombongan bahaya itu benar tapi janganlah kita meminta ya yang arti kata kita berarti udah siap kalau untuk diuji orang Nah apakah kita ilmu tadi sudah mbak Hilo kalau mbak Hilo memang punya kemampuan tersebut santet eh ini ya ini saya menggunakan silet ya Nah ini tajam ini baru ini sedangkan ini nanti kalau saya lakukan ya nah ini ini Bailo jangan main-main Bailo ini kasihan netizen nanti Bailo Bailo bodoh-bodohi nanti takutnya bukan begitu ini pisau silet tajam ini apabila sudah saya lakukan saya mantra-mantra ini saya cabik-cabik iya nanti yang di sana bisa merasa kesakitan ya coba ini kalau saya potong lehernya Bailo ya saya bukan membela pusulap merah ya apalagi denger 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 ya para netizen perlu juga tahu kita melakukan ini tidak sembarangan eh seandainya tewas mati dosa siapa nanggung ya Bailo nah itu makanya saya tidak mau melakukan lah sampai mau nanggung ya saya bisa lakukan udah gini aja ambil karena ini memang sudah jadi kesepakatan dan pernyataan beliau ya bersedia dan rela ya Bailo lakukan saja Oke sekarang begini kita tanya Gus Samsudin ya seandainya Gus Samsudin tewas nah dosa siapa yang nanggung kita tunggu komentar dari netizen atau Gus Samsudin yang intinya Bailo lakukan saja Bailo eh jangan lakukan-lakukan ini sekarang masalah dosa ini tantangan dari dia tantangan dari dia benar-benar benar-benar ini sudah siap menerima resiko apapun terjadi resiko tewas sandainya dia kalah Bailo benar-benar tapi Mas Amet itu adalah suatu kesumbaran dari Gus Samsudin yang telah Bailo dari tadi muter-muter aja panjengan mau ngapain sekarang kamu ngapain saya begini saya bisa saja menyantet Gus Samsudin santet Bailo dosa tak kata Gus ya Gus Samsudin tanggung sendiri ya silahkan Bailo silahkan ya ya kita kita disini melihat banyak dukun kayak mana sih tapi begini belum ada respon dari Gus Samsudin Oh nggak bisa Bailo mau berkelit di sini Aduh kita bukan mau berkelit ya yang sekarang masalah kalau tewas nanti nah kebetulan saya lakukan sini sangat tewas nah kemudian kita belum belum ada perjanjian dari Gus Samsudin Oke sekarang ini di atas putih sekarang gini malah Oke enggak usah tewas sakit aja besok bilang bisa tampil di konten YouTube-nya udah gitu aja ya kita beri besok sekarat sekaratnya enggak meninggal ingat ya itu ulah Bailo dan Bailo bisa dapat duit dari dia ya tut duit gitu ya ya gimana ya gimana ini kita lakukan sekarang silahkan Bailo silahkan Bailo mo Samsudin gue nenggini ojo sumbar nenggini aku uji cobamu santet jarak jauh iki eneng pisau silet kwerasano oke itu ya Mas Amet percaya Mas Amet seperti ini Mas Amet saya kok ragu ya Mas Amet ragu saya lihat besok kita lihat nanti keadaan Gus Samsudin beloh beloh nyancet boneka tapi bonekanya boneka Barbie tepi ini boneka ini adalah perantara tidak harus begini Mas Amet saya sebatang kayu saja bisa untuk menyantet Mas Amet Oke ya ini tidak ada kayu Mas Amet nah ini hanya perantara Mas Amet ya sepotong kayu aja kuncinya kita niatkan ya kita cabai-cabai disanapun bisa terjadi Mas Amet nah kita lihat saja ya nanti Gus Samsudin cepat Gus Samsudin masih bisa konten berarti gagal Bailo gitu aja ya tapi begini jangan pula nanti dia setelah terasa sakit atau maaf ditantankannya Nah itu yang kita tidak bisa lihat kalau dia konten kan dia bisa lihat aura wajah dia sakit ditahan atau nggak ya kita lihat saja nanti ya